Apa saja kesiapan KPU siang ini? Ya, Tommy dan juga Rika memang benar sekali sangat penting gitu ya penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Jadi di sini, di gedung KPURI juga tengah bersiap. Tadi saya sampai sekitar pukul 9 pagi, di mana di depan gedung KPURI ini sudah ada sejumlah personel kepolisian maupun mobil kepolisian yang berjaga. Dan di dalam sini, di halaman gedung KPURI sudah berdiri begitu ya tenda berwarna putih dan memang kami wakil media tadi sempat dilarang masuk ke dalam karena tengah disterilisasi oleh pas pampres. Selain itu juga baik dari komisioner maupun ketua KPU Arief Budiman juga sudah berjalan begitu ya di sekitar lokasi memantau dan melihat bagaimana persiapannya apakah sudah matang untuk nanti malam. Nah selain itu untuk mengantisipasi masa memang dari pihak KPU ini sendiri sudah memberikan jumlah maksimal di mana masing-masing kubu baik dari petahana Joko Widodo Maruf Amin maupun dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini dipersilakan membawa masa berjumlah 150 orang di mana nanti 100 ini boleh menetap begitu ya tinggal di dalam tenda berwarna putih ini. Sementara 50 lainnya boleh menuju ke tempat VIP di lantai 2 gedung KPURI. Sementara banyak yang bertanya-tanya dengan jumlah partai politik yang cukup banyak berkoalisi dengan masing-masing dari kubu ini apakah memungkinkan hanya 150 orang apakah nanti akan bertambah atau nanti malah akan kecolongan begitu ya jumlahnya masuk ke dalam. Berikut merupakan pernyataan dari Ketua KPU Arief Budiman. Ya tentu penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian pemerintah dan DPN ya itu kami persilakan masuk, kemudian NGO. Parpol itu kan sudah bergabung dalam tim pendukung. Hari ini kan yang punya acara itu bukan partai politik, yang punya acara adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini juga sempat disinggung oleh Ketua KPU Arief Budiman bahwa hanya berjumlah 150 orang jadi masing-masing partai politik yang memang hadir di dalam ini sesuai dengan kesepakat internal dari masing-masing kubu. Dan untuk teknis pengambilan nomor urut sendiri, jadi nanti dari masing-masing kubu ini sebelum mengambil nomor urut akan dipersilakan terlebih dahulu mengambil nomor undian dan nanti nomor undian yang terkecil ini akan dipersilakan maju duluan untuk mengambil nomor urut. Selain itu juga Ketua KPU tadi menekankan baik dari masing-masing kubu ini belum memberikan berkas atau revisi berkas tim sukses kampanye yang nanti akan berlangsung sebentar lagi tanggal 23 September 2018 hingga bagannya ini akan maksimal ditunggu nanti malam. Selain itu juga visi dan misi terakhir KPU masih menerima saat pendaftaran, jadi memang jika ada revisi untuk visi dan misi juga masih akan ditunggu. Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas sendiri baik di jalan Imam Bonjol ini memang saat ini masih kondusif, belum terlihat ada kemacetan namun untuk mengantisipasi masa maupun nanti adanya mobilisasi masa sehingga polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas. Ini kedua jalan baik dari arah jalan di Ponegoro menuju ke Bundaran HI maupun sebaliknya. Jadi Bundaran HI menuju ke jalan di Ponegoro ini akan ditutup dan apabila nanti memang arah-arakan akan mengganggu masa, kemungkinan juga akan diberikan jalur alternatif namun itu masih situasional. Selain itu dari KPU sendiri juga tadi menekankan kita sebagai masyarakat ini seharusnya lebih pintar dalam memilih juga ikut berpartisipasi. Karena memang penyelenggaraan masa kampanye yang akan berlangsung dari tanggal 23 September 2018 menuju 13 April 2019 ini sangat partisipasi kita sebagai masyarakat tentunya juga sangat mendukung. Oke nanti kita akan update lagi bagaimana situasi di sini yang nantinya penetapan nomor urut akan berlangsung pada pukul 8 malam. Kembali ke Tommy dan Rika